Intro Ayo pak, ayo pak, ini enak banget pak Iya Ya Ya Masih bersama Menpora Dr. Zainuddin Amali Pak, ini Saya, kita main-main nih pak, relax dikit Kita ada ngomong serius Jadi bapak itu menpora yang akuntabel Makanya serius terus Karena ada persoalan-persoalan Tata kelola yang bapak harus beresin Selain masalah prestasi Tapi kita tahu bahwa kalau udah rapi Insya Allah prestasinya akan Mengikuti Pak Menteri, saya mohon izin kita bermain Inilah Rapid Test Tidak ada hubungan dengan COVID Udah, saya tahu bapak udah berapa kali di rapid ya Bukan, bukan cuma rapid PCR PCR Swap Ada dua, ini Dua pilihan yang bapak harus pilih Dalam waktu cepat Oke Jangan mikir pak Ya Yang inilah Pertanyaan pertama Kalau pak mentir harus milih Ya bubur ilabulo atau Bubur manado Bubur manado Bubur manado Eh orang gerontak lu nih Karena ilabulo bukan bubur Oh gitu ya Oke Saya yang salah Nomor dua pak Ya Tigerwood atau Michelson Tigerwood Tigerwood Ya Karena Tigerwood kiri Michelson kanan Oke Saya mainnya kiri Oke Jangan dijawab dulu pak Yang ketiga Auditor atau politisi Politisi yang auditor Auditor lah Auditor Ya inilah Akhir dari rapid test kita Dan kita akan segera jawab Satu persatu Oke Jadi pak tadi milih apa Ilabulo ya Gudeg ya Gudeg Kan tadi bubur manado Ya ya saya yang salah ya Abu bur manado Abu bur manado Abu manado Karena saya SMP SMA di manado SMP SMA di manado Lahir Gorontalo Lahir Gorontalo Kemudian di Setelah itu Keluar Keluar Jawa Jawa Jadi bapak S1 di Suwadaya Suwadaya Kemudian S2 saya di Mustopo S3 nya di IPDN Ya Jadi siksakan Akutansi Kebijakan publik Ilmu pemerintahan Tidak ada Tidak ada yang linear Tidak ada yang linear Jadi bapak ini suka nyoba-nyoba Kalau saya lihat ya Kalau lihat tracknya ya Nyoba apa gitu Haus belajar gitu ya pak ya 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 Artinya Setelah ini Apalagi Setelah ini apalagi Setelah ini apalagi Sama dengan yang sekarang Ada satu hal yang saya Sampaikan Ya Kenapa prestasi Olahraga kita Ya Tidak bisa Mengembirakan Karena kita Gak punya Grand design Olahraga yang bagus Dan itu saya lakukan sekarang Sekarang? Ya Siapa? Ya Itu Kenapa lebih suka Tiger Woods Daripada Mikkelson? Pertama Tipe ini kita sama ya Struk? Iya Teggerwood kan kiri ya Kalau Mikkelson itu kanan Iya Jadi saya Kok kidang ya? Iya Dia mukulnya kanan Tapi Teggerwood udah selesai pak Mikkelson masih bagus mainnya? Enggak Teggerwood sekarang udah bagus lagi Dan dia pernah fenomenal Iya Tapi pernah hancur gitu kan Iya Masalah pribadi Iya Masalah pribadi Terus dia ada Ada cedera Itu Kemudian yang kedua adalah Saya ikuti Dia berasalnya dari mana? Asia Iya Ada darah Asia Tenggara Iya Thailand Ada Thailand dan Kemudian dia bukan Bukan orang yang Yang ini Kalau Mikkelson kan memang Keluarganya sudah Teggerwood itu juga ya Biasa-biasanya tetap semangat Berapa rajin main golf ya? Makanya saya tanya Kalau ada yang ngajak Karena di golf itu kita bisa enjoy Oke Menghilangkan semua kepenatan Bisa ketawa-ketawa Apalagi kalau ada teman yang salah Kita ketawain Oke Dan ada satu hal Ada pelajaran Disitulah kelihatan karakter orang Sabarnya Strateginya Yang suka culas Suka culas Kelihatan disitu Kelihatan disitu Kalau mau lihat orang Sehari-harinya seperti apa Datanglah ke lapangan Kalau main dengan dia Ya Cheating Dan lain sebagainya Itu bisa Bola diambil Nanti waktu Taruh dekat Iya Tenang pakai kaki Dan lain sebagainya Iya Karena yang kita lawan diri sendiri Jadi kejujuran Sportivitas Oke Didapatkan dari situ Tapi kalau enggak Mau menang Yang penting menang Dengan cara apapun Nah saya Politisi mestinya Harus Mengamalkan itu Ada Beruntung saya Pernah belajar Sama dengan Bung Helmi Belajar Apa namanya Akuntansi Ilmu-ilmu akuntansi Itu kan harus menghormati Standar ya kan Iya betul Ada standar Luar standar Enggak bisa Itu dan apa yang material Yang tidak material Dan sebagainya Itu Ya Itu yang memandu saya Memandu saya Dan ya mudah-mudahan Mohon doanya Bung Helmi Siap Pak Menteri Terima kasih sudah menjadi Temu saya Wih saya enggak menyangka loh Pak Saya enggak menyangka Saya kenal Bapak Tapi tidak pernah kita bicara Seperti ini Iya Dan saya berharap juga Pemirsa mendapatkan Banyak sekali perspektif Baru dari Seorang Zainuddin Amali Ini beliau doktor Akuntan Auditor Yang politisi Dan sekarang Menjadi Mendapatkan Menpora Di tangan Bapak Kita berharap bahwa dunia Olahraga kita Semakin baik Dan menghasilkan prestasi Lebih Sukses dengan U20 nya ya Pak Mohon dukungan dan doanya Siap Pak Siap Baik Kita berpisah Dan kita akan jumpa lagi Dalam episode selanjutnya Dengan tamu istimewa Yang lain lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton